Intro Warga di Blok Kosambi, Desa Balongan, Kecematan Balongan, Kabupaten Indramayu mendatangi kantor PT. Kilang Pertamina Internasional Balongan Rabu Siang. Hal itu dilakukan lantaran warga mengaku adanya bau menyengat yang diduga adanya pipa bocor di area Kilang Pertamina. Bau menyengat ini bermula dirasakan warga sejak selasa malam. Bahkan warga yang panik sempat berkemas untuk mengevakuasi diri. Hal itu lantaran masih adanya trauma warga ketika menghirup bau menyengat. Warga meminta agar pihak Pertamina bertanggung jawab atas dampak dari kejadian tersebut. Itu untuk tanggung jawabnya. Minta kejelasan? Ya. Ya apa, Bapak masih trauma atau gimana? Trauma, malah saya sekeluarga itu gilir pulang itu udah bawa pakaian, udah kemas-kemas. Oh gitu? Mau ngungsi, tetangga-tetangga juga banyak yang udah ngungsi. Kronologinya gimana sih Pak? Jam berapa kejadiannya? Mulai jam 7 ya. Ya sekitar jam 7. Jam 7-an. Jam 8-an. Jam 8-an itu baunya gimana? Bau apa? Bau nggak, matanya pedih nih saya nih. Usai mediasi, Camat memberikan penjelasan terhadap warga bahwa pihak Pertamina sudah mengatasi kejadian tersebut. Analisa hasil penanganan sudah dipastikan oleh HSSE ini aman. Sudah aman, sudah tidak akan ada lagi misalnya tadi kebocoran atau apapun namanya. Dan itu sebatas tadi sudah disampaikan oleh pihak BUMAS. Sudah dirasmadi, RCTV, Indra Mayu. Terima kasih telah menonton.